TerraCraft, di episode sebelumnya. Let's go! Oh, wait. Wait, aku di mana? Oh, oh my god. Oke, aku ada di mana sekarang? What? Apa-apaan ini, guys? Aku nyasal ke dimensi mana lagi, nih? Di sini banyak pulau-pulau kecil gitu, guys. Tapi tiap pulau-pulaunya ada kayak temanya gitu. Ini tema nether. Di situ ada tema kayak village gitu. Terus di sebelah sana ada pulau diamond. Oh my god, kita bisa pergi ke pulau itu dan kita bakal jadi kaya. Eh, bentar-bentar. Jangan pikirin kekayaan. Yang harusnya jadi pertanyaan adalah aku di mana, woy? Well, yang jelas kita ada di suatu planet kecil di mana kita ada grass, ada pohon, air. Ya, lumayan. Kita bisa bertahan hidup di sini. Tapi di sebelah sini nggak ada makanan, guys. Mungkin aku harus farming sendiri. Oh, ini. Ada chest. Wah, baik banget, guys. Aku dikasih starter kit ini pasti. Kita coba lihat apa isinya. Oh, oke. Let the cap. Beberapa peralatan stone. Dan juga roti. Aku tidak perlu hidup kelaparan, guys. Terus dapat batu. Banyak banget. Kenapa aku dikasih batu? Dan aku juga dapat ender chest serta bed. Oke, aku akan ambil batu ini. Aku rasa... Oh, bentar. Batu ini dibuat untuk ini, guys. Untuk pergi ke pulau-pulau lain. Kan kalau misalnya aku pengen pergi ke planet lain, aku akan membutuhkan block. Nah, biar aku nggak merusak keindahan dari planet ini, aku akan dikasih block. Supaya aku bisa pergi, contohnya, ke planet batu yang sebelah sini kali ya. Oke. Jadi, kita bakal langsung aja bikin bridge di sebelah sini. Dan aku nggak boleh jatuh. Kalau bisa jatuh ini, semua barangku hilang, woy. Kita bakalan bikin staircase seperti ini. Dan harusnya ini kita udah bikin jembatannya, guys. Dan di dalam pulau ini ada cobblestone generator, guys. Jadi, kita bisa membuat cobblestone-cobblestone untuk jalan-jalan antar planet. Biar kita tidak kehabisan gitu, guys. Kita bakalan simpen. Mungkin aku bakalan bawa cuma 2 stack doang. Pakai ladder arbor-nya. Dan ya, kita bakalan coba menjajahi dimensi apakah ini, guys. Apakah aku harus mengalahkan endergen lagi supaya bisa kembali ke dunia nyataku? Dan di mana ada baba di sini, men? Aku udah lama nggak ketemu. Banyak pertanyaan, tapi aku harus tetap move on, ya, guys. Aku bakalan coba pergi ke pulau yang sebelah sini sekarang, ya. Kita bakalan pergi ke pulau yang seperti grass ini, sama seperti tadi. Tapi pohonnya itu pakai birch, guys. Ya, bentar. Itu baik-baik di bawah ada apa, woy. Wow, ada diamond. Rejeki numpluk, guys. Oke, kita bakalan coba ambil, ya. Kita bakalan misi penyelamatan diamond. Dang, dang, dang. Turun ke sini dan... Aku lupa kalau misalnya aku cuma punya stone pickaxe. Naik, naik lagi. Nggak jadi. Aku nggak bisa miningnya ternyata. Oke, di pulau ini ada apa, woy? Ada air dan ada gravel, oke. Oh, bentar. Ada babi. Yes, sumber makanan. Babi, kamu akan ikuti aku pergi ke rumah. Well, sebenarnya aku masih belum punya rumah, sih. Tapi nanti kalau aku punya, kamu harus ikut, oke. Dan di pulau ini sepertinya nggak ada apa-apa. Aku pengen pergi ke pulau yang spesial, guys. Contohnya seperti pulau itu. Pulau Padang Pasir. Lebih tepatnya planet, sih, ya. Kenapa aku sebutin pulau terus, woy? Kita bakalan coba pergi ke sana. Soalnya di sana aku melihat ada sebuah chest, guys. Ya, siapa tahu, kan. Tiba-tiba chestnya isinya beragak. Aku jadi bisa survive dengan lebih easy di dunia ini, guys. Oke, bentar. Ini pulau ada apa, woy? Ini cuma bongkaan batu, apa? Planet yang tidak berguna. Tapi ada iron, sih. You know what? Aku bakalan ambil, kurasa. Meh, cuma dikasih dua lagi. Oh, nggak, guys. Ternyata ada empat. Nah, oke. Udah selesai. Empat biji dan coalnya ambil satu lah, ya. Nice. Thank you. Kita bakalan speed bridge pergi ke pulau Padang Pasir. Nah, ini udah selesai. Aku nggak punya batu. Jangan sampai salah ini. Nah, mantep. Di sini ada sebuah spawner chicken, guys. Yang mana ini sebenarnya ada sumber makanan yang bagus. Terima kasih, chicken. Dan di sini juga ada chest. Isinya TNT? Aku nggak tahu kenapa aku membutuhkan TNT dan kenapa aku dikasih. Tapi oke, akan kuterima. Eh, by the way, para chicken. Mati, kalian. Yes. Lumayan daging gratis, guys. Aku bahkan nggak perlu nge-breed soalnya di sini ada spawnernya, men. Ah, ah, ah. Mantap. Oh, ada chicken telur juga, guys. Oke, bentar. Coba pecahin. Wey, dapat satu. Menang gaca. Dan sepertinya planet ini cuma gini doang, sih, guys. Nggak ada apa-apa lagi, nih. Bentar, kalau misalnya kuancurin, masa planet ini abur, sih? Nggak, kan? Ini soalnya sandstone semua. Nah, oke. Nggak ada apa-apa, sih, guys, di sini. Oke. Aku bakalan pergi dan mencari pulau yang lebih keren, guys. Aku pengen bikin rumah di pulau yang lebih keren. Atau mungkin aku bisa bikin rumah pertama aku di planet yang ini, guys. Planet utama. I mean, aku bangun di sini, pastilah ini suatu takdir, lah, ya. Di sini juga ada air, ada pohon. Oke. Mungkin aku bakalan ada di sini aja, ya. Kita bakalan hancurin pohon yang satu ini soalnya mengganggu. Dan kayunya kita bakalan bikin buat crafting table. Dan kita bakalan bikin sebuah furnace, guys. Bad. Mantap. Kita bakalan taruh di sini. Dan kita bakalan bakar iron yang tadi. Kita bakalan membuat flint and steel. Aku nggak tahu kenapa, tapi kayaknya aku bakalan membutuhkannya. Soalnya kita bakalan pergi ke pulau nether. Mungkin aja kita bisa pergi ke dimensi nether. Awat tau. Oke, kita dapat iron kita. Sekarang kita bakalan bikin bucket satu. Dan kita sisanya bikin flint and steel. Mantap. Udah pas banget ini, guys. Kita bakalan bikin water bucket. Dan kita bakalan taruh air di bawah sini. Siapa tau kita jatuh. Kita bisa selamat dengan mendaki air terjun ini. Wih, gila. Nah, ini sangat pro, guys. Eh, bentar-bentar. Sebenernya aku nggak mau pergi ke pulau ini, men. Kenapa aku pergi ke pulau nether? Nggak ada barang-barang. Mendingan aku pergi ke pulau yang mining sini, guys. Kita bakalan coba mining sebuah iron. Setengahnya aku harus dapet tiga iron. Supaya aku... Ini, by the way, kenapa kok lubang? Hampir aja aku jatuh, men. Supaya aku bisa membuat iron pickaxe. Dan aku bakalan pergi ke pulau itu, guys. Pulau diamond. Kita bakalan jadi kaya. Oke, oke. Kita bakalan coba mining di planet iron ini. Supaya kita bisa dapetin iron, oke. Sini mana ironku. Aku nggak butuh coal-coal bau ini. Nah, nah. Ini dia. Aku mendapatkan satu iron. Dan lanjutannya. Seenggaknya tiga, please. Yes, mantap. Aku dapet tiga. Aku nggak membutuhkan iron lagi. Sepertinya, guys. Sebentar lagi. Oke. Kita bakalan pergi. Aku nggak bakalan butuhin yang lainnya. Kita bakalan bakar, Ben. Menunggu tiga iron. Dan kita bakalan bikin pickaxe pertama kita, guys. Pickaxe iron. Yes. Oke. Udah nggak butuhin stone pickaxe ini. Baru ini pickaxe-nya, guys. Aku bakalan langsung aja pergi ke pulau diamond. Akhirnya mimpiku menjadi orang kaya terwujud. Oke. Kita bakalan pelan-pelan pergi ke situ. Tapi pertama-tama kita bakalan pergi ke pulau ini. Pulau batu yang sebelah sini, ya. Soalnya itu lumayan jauh pulau diamondnya. Kita akan satu-satu aja, guys. Kita bakalan bikin seperti ini. Dan kita bakalan lanjutin terus seperti ini, guys. Oke. Jangan sampai jatuh. Naidi, please. Oh, my God. Ini menakutkan sebenarnya. Oke. Yes. Ini dia. Aku bisa pergi ke kanan sini. Dan sampai. Puff. Hampir aja. Nice. Oke. Di sini ada spawner-nya apa, woy? Spider? What? No, no, no. Kenapa ada spider di sini? Tapi kalau misalnya aku hancurin, sepertinya ide yang buruk, guys. Soalnya di sini nggak ada spider-spider lain yang spawning. Takutnya kalau ini aku hancurin, aku nggak bakal melihat spider lagi di dunia ini. Oh, ya. Beneran spawning dong. Oke, pergi. Wah, mantep. Takutnya kalau ini aku hancurin, aku nggak bakal melihat spider lagi di dunia ini. Kita bakalan segel dulu, guys, spawner-nya. By the way, building block aku habis. Aku bakal ambil lanjut lagi dari sebelah sini. Ambil 3 stack. Dan lanjut pergi ke Pulau Diamond. A few moments later. Oke. Tinggal sedikit. Aku bakal langsung lurus pergi ke sana, ya. Kita bakal langsung speed bridge. Yeah. Aku profesional speed bridger. Bentar. Ini. Yeah. Yeah. Aku pro bad works player, guys. Later. Oh, oh my God. No. No. Why? Spider. No, no. Kenapa aku kembali ke sini? Ya. Aku dapat stone pickaxe yang tadi lagi. Aku berasa seperti diajak sama stone pickaxe ini, guys. Menelan ludaku sendiri. Ah. Aku harus kumpulin iron lagi, guys. Supaya bisa bikin iron pickaxe-nya, ya. Dan aku bakal butuhin mengumpulkan block. No. Oh, ini semua salah spider yang tadi. Dan di sini cuma ada satu iron lagi. Apa-apaan pulau ini? Nah, untungnya di sini masih ada iron sisa, guys. Yes. Seenggaknya tiga. Mantap. Aku dapat tiga, guys. Bakar. Menunggu. Lanjut. Bikin iron pickaxe sebelah sini. Ah. Dan waktunya membuang lagi stone pickaxe-nya. Semoga aku nggak kena karma lagi, guys. Ambil beberapa building block. Dan lanjut untuk bikin bridge. Yes. Let's go. Bentar lagi aku akan kaya, guys. Oke. Semoga nggak ada spider lagi. Belakangku nggak ada, kan? Oke. Yes. Oke. Tinggal sedikit lagi. Ayo. Naidi, kamu pasti bisa mendapatkan diamond diari pertamamu di dimensi ini, Naidi. Yes. Langsung lompat. Yes. Oh. Wait. Wait. What? The Anger Island. Ah. Bentar. Ini maksudnya apa, woy? Kenapa ada barier? Guys. Aku kurang mengerti, guys. Kenapa aku terbang di atas sini? Kenapa pulau ini tidak memperbolehkanku untuk memainingnya? Bentar. Siapa tahu ini bisa diputerin, guys. Siapa tahu aku bisa... Bentar. Ini sampai bawah apa? Guys. Oh. 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 Asah. No. Aku udah jauh-jauh kesini. Masa aku kena scam? Ini bukan di Anger Island. Ini di Scam Island. Aku udah kehilangan banyak barang untuk pergi ke pulau ini dan aku tidak mendapatkan weserpun. Oh my God, guys. Ini scam. Itu pulau apa, by the way? Bentar. Itu pulau apa sih, guys? Kok kayak jauh banget gitu loh? Bentar. B tagged. Itu netherrite apa? Wah. Kalau misalnya beneran netherite sih Ini bisa melebihi diamond guys Lebih OP lagi aku Oke oke nanti aku bakalan pergi ke situ ya Suatu saat nanti Kalau misalnya aku udah punya building block yang banyak Dan aku udah punya alat-alat yang memadai Untuk memining netherite Tapi untuk sekarang kita bakalan balik dulu guys Kita sudah terscam habis-habisan Udah habis semua building blockku ini woy Banyak barangku yang jatuh ke void Dan aku tidak mendapatkan apapun Ini adalah awal yang buruk aku untuk dimensi ini Tapi disini pulaunya macam-macam banget loh guys Ada banyak banget Mulai ada planet diamond Planet obsidian Planet ini tempat belajar mungkin Banyak gitu loh guys Jadi kita bisa pergi kemanapun Sesuai dengan kebutuhan kita Siapa tau kita butuh mengenchant Langsung pergi ke situ Kita lagi butuh ayam Kita langsung bisa ngebeleh di sebelah sini Atau mungkin kita lagi pengen mandi lava guys Kita bisa langsung ke pulau itu Banyak banget pulaunya Yang jelas aku bakalan membutuhkan building block untuk itu Jadi ya sepertinya aku udah tipis dalam building block di sebelah sini Tinggal 4 stack Banyak kebuang gagap pulau diamond scam Mungkin aku bakalan kumpulin cobblestone pada saat off camera Dan ya aku mungkin bakalan akhiri dulu episodenya hari ini guys Eh bentar 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 Apa yang aku lihat barusan itu di belakang woy Bentar kenapa aku melihat domba yang berwarna merah Dan tidak asing gitu mukanya guys Cepat cepat aku harus melihat ini guys Aku tidak sabar untuk melihatnya Oh my god pake acara mati lagi Bentar Apakah mataku tidak membodohiku Apakah ini hanya sebuah ilusi lagi Apakah itu kau baba Baba Apakah itu benar-benar dia Bentar aku harus turun mengecek namanya guys Siapa ini Sabtu GK Flipper Itu bukan baba Eh bentar ini tapi yang putih guys Kalau yang merah Oh my god Baba Gas gajah Gas gajah pukul Maafkan aku baba Tapi baba Beneran baba Yes Akhirnya aku tersatu lagi sama baba guys Well ku rasa hidup di dunia ini tidak sepuluh hidup di dunia dua dimensi Haha Untuk reuniannya dengan baba Akan ku lanjutkan di episode selanjutnya Jadi kalau misalkan mau aku lanjut Jangan lupa untuk like video ini oke 35.000 like Aku bakalan lanjut seri Floating Island ini Buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe Atau kalian bakalan kehilangan baba kalian Dan ya Thank you guys for watching Jangan lupa untuk lebih like, subscribe, dan comment And I'll see you guys in the next video Ini kenapa sih kok ngedorong-dorong Minta dibukul apa Bye guys Goodbye Sub indo by broth3rmax